Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas apa yang telah Allah berikan kepada kita Sehingga pagi ini kita bisa ketemu di online ya Di online Ya gak bisa ya, kalau offline seru nih Kita bisa ketemu di online Untuk berbagi sharing-sharing ilmu sedikit Yang saya ketahui tentang kita Dan Semua yang pengen teman-teman tanya juga bisa ntar ya Tapi untuk di awal Mungkin saya akan perkenalkan kerita sedikit aja Yang pertama itu kita kenalan dulu sama aplikasinya Nah aplikasi kerita ini Ada yang bilang Kerita ini adalah aplikasi terbaik untuk digital painting Tapi untuk sebagian orang Juga ada yang bilang Kerita ini Baik untuk animasi Nah alhamdulillah Ya orang-orang pintar disana Sudah bikin program seperti kerita Jadi Banyak manfaatnya buat orang lain Gratis lagi Nah gitu Oke Pagi ini Kita coba Mulai dari pengenalan Kerita Ini ada Tombol file Edit view image layer Select filter Tool Setting Window dan help Window dan help Nah Sudah pada tau kan file itu Biasanya terdiri dari mana nih Bikin baru Buka Dan sebagainya Kayak Kayak aplikasi yang lain Edit juga itu Ya sambil jalan ya Nah yang ini adalah Tombol-tombol tool Terus Persediaan tool Kita coba bikin New layer Buat ngetest toolnya Nah Ini untuk Select Ini buat Ngabar cuma dia Pake Kaligrafi gitu Ini tools Freehand Brushnya Ini Nah Di Di bawah Tombol layer Itu ada Kayak Segi Empat Empat Buah Jadi Ini akan dipilih Maunya Brush yang mana Brush disini Seru-seru gitu Bisa dipilih Kita coba dikit Nah Contoh salah satu brushnya Ini bisa digunakan untuk Membuat garis Jadi samping brush Sampingnya lagi bisa buat Empat Sampingnya lagi bulat Dan sebelumnya Kita gak perlu terlalu tahu Semua jenis brush ini Sebenarnya Membuat karya Palingan Kalau untuk Digital painting Yang digunai Ada Item Semua item Mesti kita kenal Jelas kalau untuk Digital painting Kita punya Freehand brush tool Satu Samping juga Terus yang Bagus Kalau untuk Digital painting Yang lainnya Jadi kalau Bezier Kita bisa Atur Kayak Bikin di Corel Draw Bisa bikin Graphic juga disini Graphic design juga Bisa disini Nah gitu Lebih Simple sih Jadi Teratur gitu kan Brushnya jadinya Bisa ngatur Nah gitu Nah yang tadi Yang penting Itu paling Freehand Yang terlalu penting Freehand brush Terus Terus ini Apa namanya Curve Kayak kurva gitu Terus disini Juga ada Fill Jadi kita Nge-fill Warna Nah Itu yang penting Eh satu lagi Kayak gini Namanya Brazil Corp Selection Tool Jadi kita bisa Seleksi Nah ini Jarang ditemukan Di Aplikasi Pinting Seperti Photoshop Jarang Ditemukannya Kayak gini Di Medi Juga jarang Ditemukannya Kayak gini Saya pribadi Baru menemukannya Di kerita Jadi dengan Dengan Curve ini Kita bisa Bikin select Semua kita Mau bulat Mau Persegi Mau segitiga Nah bisa langsung Dilihat Itu contohnya Nah itu Pengenalan Item-item Disini ya Ntar kalau Ditanya lebih lanjut Lagi gak apa-apa Ini Ini gunanya Buat apakah Boleh Ini untuk Pengenalan Dulu Yang digital painting Tool apa aja Yang dimain Oke lanjut ke bawahnya Tentang layer Udah pada tau kan Layer Layer itu Kayak lapisan Gitu kan Jadi ini Lapisan pertama Ini tombol Nambahnya Kalau pengen Ngelapis lagi Nah Jadi Pas kita Carat di layer Selanjutnya Dia gak ngaruh Ke layer bawah Gitu Jadi Bisa memudahkan Teman-teman Kalau mau Ini sketch Dilapisin Sketchannya Biar lebih baik Lebih rapi lagi Gitu Ditambah layernya Terus dibikin Di layer Tambahan Tadi Ini sebenernya Materinya Coba dikit aja sih Bagusnya Pengen ditanya aja Kalau Kalau saya pribadi Pengen ditanya Baru saya jawab Gitu Sukanya gitu kan Biar enggak Biar jelas juga Yang mau dijelasin Apa Gimana Ya silahkan Moderator Apakah cukup Atau Tambah lagi materinya Sepertinya Saya lebih suka Praktek sih Ntar dipraktek Baru ditanyain Gitu Wah Ya Udah PDKTnya udah ya Mungkin memang Lebih efesien Dan Lengketnya Kalau misalkan Langsung dipraktekin ya Mungkin boleh Bikin backgroundnya dulu Atau langsung bikin karakter Jadi silahkan lah Sepenuhnya kepada KKN Hanwar Untuk Memberikan materinya Langsung saja Ke prakteknya Oke Nanya dulu Semuanya udah pada Buka kereta Belum di laptop Oh ya Teman-teman Gimana nih Udah pada Buka kereta Itu ada tuh Yang bertanya Cara ngatur Brush Biar enggak Putus-putus Gimana Kak Terutama Kalau pakai Pensil Gimana Kak Cara ngatur Brush Biar enggak Putus-putus Gimana Kak Terutama Kalau pakai Pensil Kita coba ya Putus-putus Ini gimana Kalau Putus-putus Biar enggak Putus-putus Katanya Kak Betul Jadi yang pertama Kita lihat dulu Apa sih pengaturan Di atas ini Apa Sedikit banget Kalau misalnya Dia kecil Terlihat putus-putus Biasanya Tapi kalau udah Digedein Belum kelihatan Coba deh dulu Diatur dulu Ukuran Pensilnya Atau Di tool option Bisa dicari Di brush Smoothing Basic Atau yang lainnya Gitu Diedit Di Diatur Ukurannya Gimana Bagaimana Kak Ardiansyah Apakah Masih putus-putus Atau Gimana Ardiansyah Zulfikar Lagi typing Lagi typing ya Typing Coba dulu Kak Oh ya Dicoba dulu Kak Dari Kak Nina Pertanyaannya Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Mau tanya Persamaan dan perbedaan Kereta dengan Paint tool C S.A.I ya Apa 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 Aja Kak Terutama tool dan layarnya Karena aku masih Adaptasi Dari Paint tool S.A.I Terima kasih Kak Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nina Jadi Perbedaan Itu C S.A.I 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 itu Kalau gak salah Ada yang berbayar Ada yang free Saya juga Tidak terlalu Memperhatikan S.A.I Tapi kata teman-teman Disana Lumayan bagus Brushnya Nah Kalau menurut saya Kita lebih bebas Gitu Di Kereta Soalnya Ada Tools kayak gini Gak tahu Kok di S.A.I Ya atau enggak Yang tools kayak gini Yang bikin kita Bebas ngedit Gitu Misal Mau bikin Mau bikin Gedung kan Misalnya Bikin gedung kayak gini Misalnya bikin gedung kayak gini Nah kita tinggal Ngambil brush Terus Cari 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 Warna Yang Bagus Nah kita bisa bikin Segi empat Dengan Rapih Gitu Kayak gini Terus di Kereta juga Apa Asiknya di Kereta tuh Brushnya banyak Jenisnya Gitu Gak perlu Gak perlu didownload Download lagi Terus Kalo pengen belajar Animasi Juga bisa disini Gitu sih Gak puas ya Gimana dong Itu sih Kalo menurut kakak Dari Dari Perbedaan S.A.I Ya itu Itu bedanya Gak tau Kalo Soalnya gak pengguna S.A.I Wow Asya Allah Grogi Grogi nih Pertanyaan ini Luar biasa Semua Lanjut Pertanyaannya Mbak Biar Ngerotet Objek Sama layar Sarkat Apa Mbak Biar Ngerotet Ngerotet Objek Sama layar Sarkatnya Kontrol T Kontrol T Ya Kontrol T Terus Diputar-putar Wow Begitu Terus Kalo Kontrol T Nah Temen-temen Bisa milih nih Ada free Kayak biasa Ada perspektif Ada warp Ada cake Ada liquify Mirror Bisa juga disini Setelah Kontrol T Klik kanan Lihat nih Pilih-pilihannya Kalo perspektif Temen-temen bisa nih Kayak gini Dari jauh Jadi kesannya Dari kecil ke gede Nah Gini Kalau warp Warp Bisa gini Nih Nah jadi Jadi Sarkatnya Kontrol T ya Terus klik kanan Bisa dipilih-pilih Mau dijadikan apa Objeknya tadi Maksudnya Desain grafis Juga bisa disini Ilustrasi Juga bisa disini Digital painting Bisa disini Komik Bisa disini Jadi Ini yang jadi Aplikasi Animasi Bisa disini Aplikasi Satu untuk semua Siap Promosi saya Dibayar Nih sama kita Oke Kita lanjut ya kak ya Pertanyaan selanjutnya Oke lanjutnya Pertanyaan selanjutnya Mana nih tadi Oh ini Tanya dari kak Sofian Cara melihat Cara pintas Toolnya dimana ya kak Cara melihat Shot card kali ya Maksudnya Shot cardnya Kalau Wih Entar Ya maaf ya Ini Apa Laptopnya Kenam Jadi Sering Rada Gitu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi sampai mana ya Pertanyaannya Sampai Kenapa kok Blur gitu Kalau pakai curve Katanya gitu Oh iya Nih Blur ya Oh saya Alhamdulillah Nggak ngobur Rapi-rapi aja Kita zoom Eh ya Kalau zoom Klik Kalau cara zoom Klik kiri Tahan Postnya Ada yang ngerol Postnya Di tengah Yang bisa Ngerol Itu ya Ngerol Ngerol Post ya Nah itu Digerak-gerak Kirm Depan Maju-mundur Maju-mundur Gitu cara Zoom Zoom in Zoom out Kita lanjut ya Cara selectnya Itu tergantung Krita sih Ada yang selectnya Pakai Pakai Control Kan udah Select Sama curve Kan kayak gini Ada Krita Kalau Krita Yang terbaru Itu biasanya Control D Udah selesai nih Udah bisa Kalau kita yang lama Versi yang lama Itu control Shift A Untuk ngilangin select Tadi Informasinya sih Sudah selanjutnya Dari Kak Habib Kakak biasanya Setting tampilan Vita gimana ya Kasih tau dong Oke Kita ulang ya File Klik file Terus new Nah begini settingan yang dari saya bikin Nah resolusi untuk Udah udah keluar Zoom dokumen Gak mau Gak 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 Di file Lagi Ya File File Udah 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 Keluar Gimana teman-teman Keluar gak Di monitornya Kayaknya Enggak deh Monitornya Post gitu ya Coba ya File Terlalu cepat kah Gak ada Keluar Kak Itunya Gak ada ya Oh bisa Coba buka Ini keritanya Coba buka Tadi pertanyaannya apa ya Settingan ya Settingan file Udah ada keluar 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 Alhamdulillah Nah ini settingannya Dimension Ya Ini adalah Untuk pixel Ini pengaturan Sebenarnya Buat Animasi sih Ukuran segini Animasi Dua dimensi Kita coba Bukin Ukuran Biasa ya Karya itu Buat Instagram Jadi ukuran Instagram Itu biasanya Atas Buatnya Tenggi Sama Lebarnya Kita ubah Ke 30 cm Aja dulu Kalau entah Berat Kita ubah Ke 10 cm deh Nah PPI ini Ntar Akan Pengaruh Kepada Kualitas Gambar Berapa cel? 0 300 PPI Yang tadi Karena untuk Digunakan Board Animasi Harus Mediringan Daripada Ilustrasi Karena dia Bukal bergerak Nah yang Akutnya Ukuran Kita Kalau Kita Kasih PPI Board Animasi 300 Yang Dibuasanya Untuk Kualitas Digital Kalau Cmdk Nanti Digital Aja Nah Graphsir Ini kan Udah Graphscale Ini biasanya Untuk Hitam Putih Nah Kita Pilih RGB Channel 8 Bit Aja Terus Di bawah Pilih RGB Default Default Nah Disini Di custom Ini juga Comic Template Design Template Lintas Untuk Sesuai kebutuhan Ya Sesuai kebutuhan Kita Dikit Dikit Min Tipis Tipis Langsung Dicate Kalau Rasanya 10 cm Terlalu Kecil Kita Coba 15 Dulu Liat Ya Nah Ini Bentukannya Yang penting Kalau Saran Kakak Untuk PPI Ukuran Berapa PPI Itu Di atas 300 Minimalnya 300 Itu Kalau PP Di atas 300 Itu Apa Bikin Nge-lag Gitu Kak Gak Bikin Nge-lag Tapi Kalau Untuk Kualitas Yang Maunya Bagus Dan Hasilnya HD Biasanya PPI Di atas 300 Kita Bikin Kalau Kebutuhannya Untuk Animasi 75 70 80 Itu Bagus Ya Kita Lanjut Ya Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Anu Mbak Maksudnya Biar Ngerotet Kelipatan 30 Terjad Gitu Jadi Layernya Kalian Yang Di Yang Di 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 Rotet Kelipatan 30 Terjad Kenapa Ngerotet Bisa pakai Angka 4 Angka 3 Eh 4 4 4 4 4 4 Muter Gitu Serkat Serkatnya 4 Itu Kembalikannya Angka 5 Sekali Pencet 4 Berapa Derjat Perputarannya 15 Oh Kembalikannya Pakai Angka 5 Sebaliknya Pakai Angka 6 Kalau Buter Balik Kesana Gitu Baliknya Pakai Angka 4 Kembalik Semula Pakai Angka 5 Setelah Kontrol T Setelah Kontrol T Diselect 16 Baru Diselect Dulu Ntar Kita lanjut Ke pertanyaan Kak Basir Cara Nyusun Tampilan Seperti Itu Gimana Ya Kak Soalnya Tampilan Default Saya Tidak Seperti Itu Tampilan Tampilan Apanya Tampilan Keritanya Mungkin Berbeda Tampilan Kerita Antara Kakak Sama Tampilan Dockernya Ini namanya Docker Ya Dockernya Kali Ya Dockernya Tinggal Ditarik Tarik Sih Ini Ditarik Kesini Ditarik Kesini Gitu Kan ada Kayak Titik gitu Di atasnya Layer Docker Layer Ada Beberapa titik Di atasnya Ditarik aja Tinggal Dipindahin Kesini Jadi Diri custom Sendiri Iya Diri custom Sendiri Tapi sebenarnya Ini bisa sih Yang sebelah kanan Di bawah Di bawah Tombol Close Tombol Close Sini ada Pilihan Nah Kalau Workday saya Itu Anime Animasi Kan Animation Tip Pilihnya Keluar Laki Gini Kalau Bisa Kan juga Ada Pilihan Disitu Jadi Disesuaikan Kembali Ke kitanya Ada Di Malvektor Oh Iya Karena Saya Kerjaan Yang kemarin Animasi Karena Kerjaan Saya Kembali Animasi Jadi Yang keluar Kayak gini Ya Jadi Berarti Bisa Disesuaikan Dengan Kak N.H. Anwar Itu Di Dengan Yang punya Kak N.H. Anwar Ya Animation Oke Kita lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Kak Hoyrul Ihwan Eh Salah Lanjut Kebawah Lanjut Ke pertanyaan Kak Febriana Febriana Habis Saya Main Brush Kan Saya Coba Bikin Kotak Keluarnya Garis Kotak Itu Sama Kayak Brush Cara Biar Normal Gimana Ya Kak Habis Bikin Brush Terus Saya Bikin Kotak Kotak Kayak Brush Normal Gini Ya Tapi Dia Malah Ikutin Itu Brush Biar Normal Gimana Oh Normal Lagi Balik Ke brush Lagi Tekan Di keyboard Tekan Huruf B Aja Atau Karena Kontrol T Tadi Di kontrol T Gimana Nih Kayak Gini Maksudnya Kan Brush Aktifnya Itu Kan Sebelumnya Dia Bikin Kotak Dia Bikin Sesuatu Pakai Brush Lalu Dia Mau Bikin Kotak Ternyata Kotak Itu Ikutin Brush Sebelumnya Gimana Biar Normal Katanya Halo Kedengeran Gak Suaranya Apa Bisa Dengar Suara Saya Halo Ya maaf Tadi Lagi Terus Wifi Nya Juga Mati Dimaafin Ya teman Teman Sudah Oke Lanjut Jadi Maksudnya Bikin Seperti ini Masih Muter Muter Nih Bisa Ya Di teman Teman Gimana Nih Atau Masih Muter Muter Juga Up S Terima kasih.